Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Yana Zimara, MPM saya 1905-1700-1788. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Buzina, MPM 1905-1700-1989. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Pratiwi, MPM 1905-1700-1989. Nama saya Nadi Arsuwari, MPM 1905-1700-1989. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Ferdinare Nasution, MPM saya 1905-1700-1981. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Firma Dhani, MPM 1905-1700-1989. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Ferdinare Nasution, MPM 1905-1700-1984. Pengertian PPH Pasal 24 PPH Pasal 24 yakni peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak yang di luar negeri, yang bertujuan untuk mengurangi nilai pajak yang terhutang yang dimiliki Indonesia. Dan dalam artian lainnya, PPH Pasal 24 yakni pajak yang terhutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan. PPH yang terhutang di luar negeri tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terhutang berdasarkan Undang-Undang PPH. Dan penghitungannya juga memiliki batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan dan dapat dilakukan masing-masing negara. Fungsi dan manfaat PPH Pasal 24 Yang pertama, agar memudahkan wajib pajak, badan serta Direkturat Jenderal Pajak untuk dapat mengelola aset yang besar dari wajib pajak luar negeri. Artinya, dengan adanya PPH Pasal 24 ini dapat mengurangi resiko para wajib pajak melakukan pembayaran ganda. Yang kedua, pemerintah dapat mengecek dan mengontrol aset yang ada di luar negeri dengan sistem pelaporan yang sudah dilakukan oleh wajib pajak. Dengan adanya PPH Pasal 24 ini, wajib pajak dapat mengklaim dan melaporkan aset apa saja yang sudah dibayar pajaknya di luar negeri. Sehingga pemerintah dapat mengontrol dan mengetahui apa saja aset-aset wajib pajak di luar negeri. Dek PPH Pasal 24 Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalian saham dan sekuritas lainnya adalah Negara tempat badan yang memberikan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royality, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta. Gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibubani bunga, royality, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Ketiga, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibubani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Oke, saya akan melanjutkan materi pembahasan sebelumnya. Selanjutnya, pendapatan dari BUT di luar negeri. Maksud dari BUT di sini adalah bentuk usaha tetap. Artinya, jika suatu orang pribadi atau badan usaha mendirikan usaha di negara lain dalam jangka waktu yang cukup lama, serta memperoleh pendapatan, maka penghasilan tersebut dapat menjadi pengurang pajak dalam negeri. Selanjutnya, keuntungan dari pengalihan harta tetap. Maksud dari harta tetap di sini yaitu harta perusahaan yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Dan apabila harta tersebut dijual, pastinya akan memperoleh keuntungan. Maka keuntungan inilah yang menjadi pengurang pajak dalam negeri. Selanjutnya, keuntungan dari pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu badan usaha tetap. Maaf, maksudnya BUT atau bentuk usaha tetap. Nah, keuntungan dari pengalihan harta ini juga dapat menjadi pengurang pajak dalam negeri. Subjek yang dikenakan PPH Pasal 24 Jenis PPH Pasal 24 ini dikenakan wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan sebagai objek. Sedangkan, subjek pemotong PPH Pasal 24 Yaitu, pihak atau subjek yang memotong pajak penghasilan jenis PPH Pasal 24 adalah Wajib pajak, badan, maupun orang pribadi pemberian penghasilan atau dari pengalihan harta maupun aset dari luar negeri. Cara penghitungan PPH Pasal 24 Yang pertama, penghitungan kredit pajak luar negeri PPH Pasal 24 Di mana terbagi atas empat Yang pertama, penghitungan total penghasilan kena pajak Di mana penghasilan dalam negeri Tambahkan dengan penghasilan luar negeri Lalu dapatlah jumlah penghasilan neto Yang kedua, menghitung total PPH terutang Di mana pajak terutang 25% dikalikan dengan penghasilan neto Yang ketiga, menghitung PPH maksimum yang dapat dikreditkan Di mana penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan Lalu dikali dengan total PPH terutang Yang keempat, menghitung PPH yang terutang atau dipotong di luar negeri Di mana tarif pajak dikalikan dengan penghasilan luar negeri Yang kedua, penghitungan PPH Pasal 24 Jika terjadi kerugian usaha di dalam negeri Di mana terbagi atas empat Yang pertama, menghitung total penghasilan kena pajak Di mana penghasilan luar negeri dikurangkan dengan penghasilan dalam negeri Lalu dapatlah jumlah penghasilan neto Yang kedua, menghitung total PPH terutang Di mana pajak terutang 25% dikalikan dengan penghasilan neto Yang ketiga, menghitung PPH maksimum yang dapat dikreditkan Di mana penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan Lalu dikalikan dengan total PPH terutang Yang keempat, menghitung PPH yang terutang atau dipotong di luar negeri Di mana tarif pajak dikalikan dengan penghasilan luar negeri Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal PPH Pasal 24 Sebelum kita masuk ke dalam perhitungannya Ada ketentuan di dalam pengkreditannya Itu berapa sih besar atau nilai yang bisa dikreditkan di Indonesia Nah, yang bisa dikreditkan di Indonesia adalah Nilai yang lebih rendah antara PPH yang dipotong di luar negeri Atau dengan rumus Penghasilan di luar negeri Dibagi penghasilan kena pajak atau PKP Dikali PPH yang terutang Setelah mengetahui ketentuan tersebut Baiklah, kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama Di dalam contoh soal ini Katakan PT Sinar Gemilang di Semarang Memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 Adalah sebagai berikut Nah, tahapan yang pertama Kita menghitung berapa total penghasilan kena pajaknya Atau total PKP-nya Di sini, karena contoh soalnya Wajib pajak badan atau perusahaan Kita tinggal menjumlahkan penghasilan dalam negeri Sebesar 400 juta Dan penghasilan dari luar negeri Sebesar 200 juta Tinggal dijumlahkan Dapatlah jumlah penghasilan neto Sebesar 600 juta 600 juta ini merupakan total penghasilan kena pajaknya Nah, di tahap selanjutnya Kita menghitung total PPH yang terutang Untuk mencari total PPH yang terutang Kita menggunakan rumus dengan ketentuan 25% Dikali penghasilan neto Sebesar 600 juta Dapatlah hasilnya 150 juta 150 juta ini merupakan total PPH yang terutangnya 25% ini dari mana? 25% ini merupakan ketentuan yang sudah ditentukan dari pemerintah Halapan yang ketiga Halapan yang ketiga yaitu menghitung PPH maksimum yang dapat dikreditkan di Indonesia Dengan rumus penghasilan di luar negeri Dibagi total PKP dikali total PPH yang terutang Didapat dari contoh soal tersebut Penghasilan luar negerinya sebesar 200 juta Dibagi total PKPnya sebesar 600 juta Dikali total PPH terutang sebesar 150 juta Didapat hasilnya sebesar 50 juta Kemudian kita masuk ke contoh soal yang keempat Maaf Kemudian masuk kita ke tahapan yang keempat Menghitung PPH yang dipotong di luar negeri Nah dikatakan di soal tadi Bahwasannya tarif pajak di luar negeri itu sebesar 20% Kita kalikan dengan penghasilan yang ia dapat Sebesar 200 juta dari luar negeri Maka didapatlah PPH yang dipotong di luar negeri sebesar 40 juta Maka kita lihat disini Pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia Atau PPH pasal 24 nya adalah sebesar 40 juta Dengan cara membandingkan nilai yang lebih rendah Antara PPH yang dipotong di luar negeri Atau dengan perhitungan rumus Untuk mencari PPH maksimum yang dapat dikreditkan Baiklah selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal nomor 2 Apabila terjadi kerugian usaha di dalam negeri Kita lihat soalnya sebagai berikut Langsung saja kita masuk ke dalam perhitungannya Tahapan pertama sama seperti tahapan yang di contoh soal 1 Perbedaannya hanya di apabila di contoh soal yang pertama penghasilan dari luar negeri dan di dalam negeri ditambah Maka ini penghasilan dari luar negeri dan penghasilan di dalam negerinya dikurang Karena terjadi kerugian di dalam negeri sebesar 200 juta Dikurangi dapatlah jumlah penghasilan netonya sebesar 400 juta Masuk selanjutnya ke tahap kedua yaitu menghitung total PPH terhutangnya sebesar 25% Masih sama seperti yang contoh soal yang pertama Sudah ketentuannya dikali penghasilan netonya sebesar 400 juta Didapat total PPH terhutangnya sebesar 100 juta Masuk ke tahap ketiga yaitu menghitung PPH maksimum yang dapat dikreditkan di Indonesia Dengan rumus penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan kena pajak atau total PKP-nya Dikali total PPH yang terhutang Dapat dari soal sebesar 600 juta penghasilan luar negerinya Dibagi total PKP-nya sebesar 400 juta Dikalikan 100 juta total PPH terhutangnya Didapat hasilnya sebesar 150 juta Masuk ke tahap keempat yaitu menghitung PPH yang terhutang atau dipotong di luar negeri Dikatakan di dalam soal sebesar 30% tarif pajak di luar negerinya Dikalikan jumlah penghasilan yang didapat di luar negeri sebesar 600 juta Dapatlah PPH yang terhutang atau dipotong di luar negeri sebesar 180 juta Maka dengan membandingkan hasil PPH yang terhutang atau dipotong di luar negeri Dengan perhitungan rumus menghitung PPH maksimum yang dapat dikreditkan di Indonesia Didapatlah PPH pasal 26 PPH pasal 24-nya adalah sebesar 150 juta Berikutnya contoh soal yang ketiga yaitu Sebagai berikut bisa dilihat contoh soalnya Ini untuk wajib pajak orang pribadi Maka ada sedikit perbedaan dengan contoh soal yang pertama dan contoh soal yang kedua Langsung saja kita lihat di mana perbedaannya Nah yang pertama untuk menghitung petal PKP-nya Pada contoh soal yang sebelumnya Untuk menghitung petal PKP-nya Langsung saja dengan menjumlahkan penghasilan dari dalam negeri dan penghasilan dari luar negeri Karena ini wajib pajak orang pribadi Dikenakan PTKP dengan status tidak kawin dan tidak memiliki anak Yaitu sebesar 54 juta Jadi dari jumlah penghasilan bruto yang ia dapat dari dalam dan luar negeri Dikurangi dengan PTKP-nya sebesar 54 juta Didapatlah total PKP-nya sebesar 346 juta Masuk ke tahap berikutnya Untuk menghitung total PPH yang terhutangnya Dikenakan lapisan kena pajak atau tarif pajak pasal 17 Yaitu lapisan yang pertama 5% Ini merupakan sebuah sudah ketentuan Dikali 50 juta Didapat hasilnya 2.500.000 pada tahap pertama Kita lihat apabila masih ada sisa atau lebih penghasilannya untuk dikalikan ke lapisan yang kedua Maka kita kalikan sisa penghasilannya itu pada lapisan yang kedua sebesar 15% Dikalikan 200 juta Yaitu didapat hasilnya sebesar 30 juta Apabila masih ada sisa penghasilannya lagi Maka kita kalikan kembali pada tarif pajak di lapisan yang ketiga sebesar 25% Kemudian 25% tadi dikalikan dengan 96 juta 96 juta tadi dari mana? 346 juta atau total PKP-nya Dikurangi penghasilan yang sudah dikalikan dengan lapisan pajak pertama dan lapisan pajak yang kedua Sebesar 250 juta Didapatlah 96 juta Maka 25% dikali 96 juta Hasilnya 24 juta Dijumlakan lapisan pajak yang pertama sampai lapisan pajak yang ketiga Didapatlah total PPH yang terhutangnya sebesar 56 juta Kemudian masuk yang tahap ketiga Menghitung PPH maksimum yang dapat dikreditkan di Indonesia Dengan rumus yang sama Penghasilan luar negeri dibagi total PKP Dikali total PPH yang terhutang Didapat dari soal Penghasilan luar negeri sebesar 250 juta Dibagi total PKP-nya sebesar 346 juta Dikali total PPH yang terhutang sebesar 56 juta 500 Didapatlah hasilnya sebesar 40.823.699 Masuk ke tahap yang keempat Menghitung PPH yang dipotong atau dibayarkan di luar negeri Didapat dari soal Dikatakan tarif pajak yang di luar negeri itu sebesar 40% Dikalikan jumlah penghasilan yang didapat di luar negeri sebesar 250 juta Maka hasilnya sebesar 100 juta Dengan membandingkan nilai yang lebih rendah Antara PPH yang dipotong atau dibayar di luar negeri Dengan PPH maksimum yang dapat dikreditkan di Indonesia Maka PPH pasal 24-nya adalah sebesar 40.823.699 Kepala PPH pasal 24-nya adalah sebesar 39.625 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!